Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Bucunegoro Kami akan menjelaskan tentang teks cerita pendek Dasar pemikiran Media audiovisual ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran Dengan dosen pengampu Bapak Chayo Hasanuddin MPD Dasar pembuatan media audiovisual ini yaitu KI3 Pengetahuan Mohami Pengetahuan Faktual, Konseptual, dan Prosedural Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan Teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata KD 3.5 Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek Yang didengar atau dibaca KD 4.5 Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek Yang dibaca atau didengar Kami memohon maaf jika dalam penyusunan media audiovisual ini terdapat kesalahan Oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak Ada pun pokok-pokok pembahasan yang dibahas dalam media audiovisual ini yaitu 1. Pengertian teks cerita pendek 2. Struktur cerita pendek 3. Fungsi cerita pendek 4. Jenis-jenis cerita pendek 5. Ciri-ciri cerita pendek 6. Unsur intrinsik cerita pendek 7. Unsur ekstrinsik cerita pendek Materi yang pertama yaitu tentang pengertian cerita pendek Cerita pendek merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi Lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas Cerpen biasa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dihadapi oleh tokoh Mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dihadapi atau dialami oleh tokoh Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja Sedangkan pengertian cerpen menurut para ahli yaitu yang pertama menurut H.P. Jasin Cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang memiliki bagian di mana terdapat struktur yang lengkap Mulai dari pengenalan, permasalahan, dan penyelesaian dari masalah tersebut Yang kedua yaitu menurut A.W.K.H. Menurutnya, cerpen merupakan prosa pendek di mana kisah ceritanya ditulis secara fiksi dan fantasi Yang ketiga yaitu menurut Hendy Menurut Hendy, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang ditulis secara singkat dan pendek Tulisan pada cerpen tidak diceritakan terlalu panjang Serta berisi tentang kisah narasi tunggal Materi selanjutnya yaitu tentang struktur cerita pendek Yang pertama itu ada abstrak Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang ditisahkan Pada cerita pendek, abstrak biasanya digunakan sebagai pelangkap cerita Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut Yang kedua yaitu orientasi Pada orientasi, cerita pendek biasanya menjelaskan tentang latar cerita Seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita pendek tersebut Yang ketiga yaitu ada komplikasi Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal Suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat Yang keempat yaitu ada evaluasi Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi Yang kelima yaitu ada resolusi Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerita pendek Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dihadapi tokoh Yang terakhir yaitu ada koda Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerita pendek yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerita pendek Fungsi cerita pendek 1. Fungsi reaktif Fungsi reaktif yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca 2. Fungsi estetis Fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen Sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca 3. Fungsi didaktif Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca 4. Fungsi moralitas Fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik-buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca 5. Nilai religiusitas Fungsi religiusitas yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca Jenis-jenis cerita pendek 1. Cerita pendek Cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya Panjang kata dari cerita pendek yaitu sekitar 500-700 kata 2. Cerita sedang Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700-1000 kata panjangnya 3. Cerita panjang Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih Bahkan ada sebuah cerita pendek yang dibuat mendekati 5000 kata bahkan 1000 kata Ciri-cerita pendek Sehingga mudah dipahami oleh pembaca 6. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja 7. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 8. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana 9. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam Sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut Unsur intrinsik cerita pendek 1. Tema Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya 2. Alur atau plot Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian Namun, ada beberapa jenis alur cerita yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran 3. Setting Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat Waktu dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut 4. Tokoh Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung 5. Watak Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran Watak terdiri dari tiga jenis yaitu protagonis atau baik, antagonis atau jahat, dan netral 6. Sudut pandang atau point of view Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen Sudut pandang dibagi menjadi dua bentuk Sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, dia menjadi tokoh utama, dan pengamat, dia menceritakan orang lain 7. Amanat Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat Struktur ekstrinsik cerita pendek Yang pertama, terdapat latar belakang dari pengarang Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya Namun, tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita Biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya juga Yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, rewayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya Yang kelima, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka Yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek Yang terakhir, yaitu kesimpulan Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa cerpen merupakan suatu karya dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi Lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas Di dalam teks cerita pendek itu, sendiri terdapat struktur, fungsi, ciri-ciri, jenis-jenis, unsur ekstrinsik, dan instrinsik cerita pendek Yang mana materinya saling berkaitan satu sama lain